Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 sedangkan minnya nah ini ini plus plus sama min kita hubungkan singkat ini yang tengah itu mungkin fiusnya dia tidak ada kabel kita hubungkan singkat kabel antara kabel plus dan min maka akan terpantau harus kisaran 13,86 ampere tapi harusnya diputus karena ada fiusnya yang dalamnya harusnya kemudian Max power current adalah 12,97 ampere jadi arus maksimal saat kita konsumsi itu 12,96 ampere kemudian power selection adalah 0 sampai kurang lebih 5watt lah ya nanti artinya ini mungkin toleransi ya toleransi sekitar segini kemudian dibawah ini juga penting teman-teman ini hampir di hampir semua ya hampir semua nanti panel surya seperti inilah jadi saya saya demokan satu nah ini di sini adalah maksimum sistem voltage di sini tertulis 1500 volt yang artinya kalau kita mau rangkaikan panel surya ini ini tidak boleh dari 1500 volt misalkan nih untuk satu panel surya ini dia kan voltagenya di sini cuma 49,6 maka itu tidak boleh dari selimbang 1900 yang artinya kalau kita seri dengan kita seri maka otomatis tegangan yang di sini dia akan naik berlipat-lipat dengan jumlah total serinya itu yang yang artinya berapa ya misalkan disini 1500 volt maka kalau kita hitung maksimal adalah 1500 dibagi ya 1500 volt dibagi 49,6 dikat tangan dibagi 50 yang artinya berarti 30 ya berarti berarti teman-teman kalau mau merangkai panel surya ini secara seri maka maksimal panel surya ini boleh dikasih 30 piece disusun seri boleh jadi kalau disusun seri itu maksimal 30 piece tidak boleh lebih dari 30 piece tapi kalau diparalel itu bebas selanjutnya akan saya coba ukur untuk voltase saat ini jam menunjukkan pukul berapa ya 14 jam 2 siang akan tetapi sinar matahari amat sangat malu-malu ya amat sangat mendung jadi konsumsi otomatis banyak tetapi pemasukan kurang ini lama-lama kalau dibiarkan begini ya besar-besar oke akan coba saya ukur oke ini saya datang ampere di ampere ya anggap aja 0 ya 0,1 ini untuk karena saya pasang paralel maka saya bisa ukur satu per satu berapa arus yang dikeluarkan oleh panel surya ini oke ini yang yang pertama saya ukur adalah yang merek jasolar dengan daya 540 Wattpik ya kita ukur berapa jadi dengan daya 540 Wattpik dia menyumbang 2,2 ampere tegangannya mungkin kisaran 34 ya nanti jadi kita ukur dia cc berapa tegangannya nah ini arusnya 2,2 ampere kemudian yang disana ada lagi tuh disana satu ini kabelnya ini cuman 360 Wp oke 360 Wp ini tertarik kesini sep berarti ketemunya disini nah ini 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 terminal buat menyatukannya ya aduh ini 1,6 eh 1,5 ya jam 2 siang ini cuma 1,5 ampere berarti 30 Wattpik lebih lah kemudian kita ukurkan lagi ya nah ini ini udah jadi satuan jadi satu kesatuan jadi ada tiga buah panel surya kemudian ini dibikin nah ini ini terminal buat menyatukannya ya aduh oke coba saya ukur kalau sudah jadi satu kesatuan berapa 5 ampere ya teman-teman bisa lihat cuma 5 ampere jadi dari tiga buah panel surya hanya kita mendapatkan 5 ampere saja tegangannya kisaran 34 volt ini dia teman-teman kondisi dari secara keseluruhan panel surya saya masih kaca-kaca kan ya yang ini adalah tanpa merek mungkin teman-teman bisa menyebutkan mereknya apa ini 360 Wp mono yang ini juga sama 360 Wp mono kemudian saya gabungkan dengan yang yang poli merk sankeluk sankeluk agak lumayan terkenal ya produk Indonesia kalau insyaallah nah itu sankeluk sankeluk juga sama 360 Wp ya 360 Wp lagi kemudian yang lain juga sama itu merknya karena saya beli satu fabrik kecuali yang tadi ca solar ca solarnya ada dua ca solarnya ya ini ini ca solar ini 400 450 455 Wp lah ini 445 Wp saya sambungkan jadi satu dengan 360 Wp2 gitu wow oke teman-teman jadi itu aja ya instalasi di bawah ya kabelnya seperti ini teman-teman bisa lihat masih ya karena ini saya rangka sendiri dengan tangan sendiri hanya karena saya hobi gitu nah disana itu kabel masuknya ya plusnya ada tiga merahnya pun ada tiga jadi plus tiga hitam tiga merah tiga kemudian dari secara keseluruhan panel surya ini saya tarik ke dalam nah itu di atas ada tiga buah titik tiga merah tiga hitam setari ke bawah setari ke bawah nah ini teman-teman ini dia sistem LTE saya akhirnya disini ada 14 bis ya yang merah ini ada dua ini adalah ukurannya 170 ampere merek power safe ya kemudian yang vitamin ini adalah Genesis ini 190 ampere ada dua kemudian sebelahnya juga warna merah ya ini ada warna merah ini North Star 190 ampere North Star Red ya kemudian sisanya itu ada delapan 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bis 170 ampere merek North Star dengan total secara keseluruhan itu artinya adalah 14-14 ya Nah kemudian instalasi yang seluruhkan di panel suruh di rumah saya peltesnya adalah karena saya masih di sini masih kontrak juga jadi segini udah mau tarapin lagi belum sempat teman-teman Nah saya menggunakan tiga SCC ini SCC yang pertama mendapatkan kurang lebih sekitar 1000 watt peak ya SCC yang kedua juga sama kurang lebih tapi ini lebih gede kurang lebih 1200 watt peak kemudian SCC yang ketiga itu SCC yang ada di dalam hybrid inverter kurang lebih disana juga masukannya adalah sekitar 1100an watt peak ya jadi karena ada tiga panel suruh di atas saya bagi menjadi tiga begitu nah kemudian di sini ada MCB 3123 MCB itu adalah untuk memproteksi panel suruh ya supaya jika terjadi sesuatu kepada sistem PLTS kita dan posisinya siang hari produksi lagi besar maka MCB ini akan memproteksi supaya panel suruh ya tidak rusak demikian pula ini ya ini juga tujuannya untuk memproteksi jadi misalkan dari sini rangkaiannya bermasalah maka musuh MCB ini akan ngetrip yang artinya dari panel suruh ya itu akan terputus jalurnya nah seperti itu MCB masing-masing saya pasang 40 kecuali ada satu ini yang 20 karena kondisinya yang 20 ampere MCB nya bentar ya mana ya nah ini ini C20 ini padahal MCB ukuran 20 ampere ini saya pakai karena posisinya miring jadi arusnya juga sedikit penempatan saya belum bisa memaksimalkan karena posisi atas atapnya seperti itu gitu teman-teman oke kemudian dari inverter menuju ke beban menuju ke beban load rumah itu saya gunakan MCB sebesar 10 ampere nah ini C10 ya C10 sedangkan dari aki rangkaian dari aki menuju inverter saya juga kasih MCB MCB-nya cukup satu ya teman-teman jadi saya nggak butuh MCB2 kebanyakan para PLTS itu mereka yang pengumat PLTS ya mereka tuh pakai MCB2 MCB DC2 kalau saya cukup satu saja teman-teman jadi cukup kabel plusnya saja nah ini ini adalah jalur kabel plusnya dimana ini menuju ke aki sedangkan ini menuju inverter nah ini MCB-nya adalah ukurannya 60 60 ampere juga kalau bebannya saya lagi banyak atau misalkan terjadi lonjakan beban yang diatas 2000 watt otomatis ini ngetrip ini ngetrip kurang lebih kalau sekitar 1500an karena itu MCB ini menggunakan MCB AC ya saya tidak menggunakan MCB DC walaupun harusnya DC tetapi saya menggunakan MCB AC dengan satu titik kutub plusnya saja gitu ya ini lumayan lumayan membantu jika terjadi sesuatu rusak pada inverter kita maka otomatis tidak akan terjadi kebakaran karena diproteksi sama MCB ini oke teman-teman dari 14 aki ini itu saya susun secara paralel dan seri jadi dua saya seri kemudian masing-masing saya paralel sejumlah 7 setiap aki antara satu dengan yang lain itu titik tengahnya pun saya sambung jadi plus jadi saya dari 14 aki saya hanya menggunakan apa satu baterai equalizer ya Nah ini jadi plusnya yang ketemu plus minnya ketemu min titik tengah pun ketemu titik tengah nah ini ini baterai equalizer saya kondisinya sekarang stabil so tidak ada berikutip ya mungkin teman-teman kalau ingin melihat sistem kinerja rangkaian saya ini teman-teman bisa nonton di konten video saya sebelumnya yang judulnya itu adalah cara merangkai aki PLTS ya Nah kemudian dari aki menuju ke inverter itu saya kasih kapasitor dulu saya kasih elko dulu ya ini elko nya elko nya udah tadi saya jelaskan di awal dimana elko nya total adalah 500 barat 32 volt jadi dari aki masuk ke elko 500 barat baru masuk ke MCB baru masuk ke inverter ya gitu teman-teman nih ini saya saya ada tiga yang ini 60wp eh 60wp SCC merk Max sky blue sekarang outputnya menyumbang 3,9 ampere tetapi ini sedikit saya modif jadi apa yang tertulis disini itu lebih kecil dibanding hasilnya sebagai contoh disini 3,9 realitasnya berapa akan saya ukur ini ini outputnya outputnya ya outputnya ini jadi satu dia outputnya karena ada dua 5 ya jadi yang ini menyumbang 5 ampere ini posisinya adalah yang sebelah utara yang tadi saya ngomong yang posisinya adalah miring itu menyumbang 5 ampere kemudian ini adalah merk pow mr ini posisinya yang sebelah timur ini dari atas itu adalah 360wp dikali 2 ditambah 540wp kali 1 kita lihat berapa dia nyumbang 5,6 ini sedikit lebih besar ya panel surya yang sekarang saya pasang saya punya harapan siklus hidup untuk panel surya ini antara 10 sampai 15 tahun ke depan dengan catatan perawatan yang pasti ya yang penting perawatan perawatan harus benar-benar diperhatikan nah gini dari harapan antara 10 sampai 15 tahun ini kalau untuk panel surya bisa saya andalkan tetapi siklus hidup yang paling rendah itu hanya di aki kalau kita tidak memperhatikan aki maka aki itu anggap lah palingnya lama sih di sekitar empat tahun nah bagaimana supaya aki-aki kita bisa umurnya bisa lebih dari empat tahun katakanlah ya nanti akan saya bahas satu lagi teman-teman dari panel surya itu sendiri sebenarnya kalau untuk mau bagus itu ada yang namanya tuh apa ya jadi dia posisinya dia mengikuti sensor jadi misalkan panel surya itu dia katakanlah pagi maka panel surya itu akan dia menghadap ke timur misalkan siang dia akan menghadap lurus ke atas dan sedangkan sore dia akan menghadap ke arah barat itu menggunakan semacam kayak sensor sensor cahaya itu bisa sih menggunakan itu bagus kalau sampai ada rakitan seperti itu hanya saja itu pastilah akan membutuhkan dana lebih karena harus ada motoran sama sensor cahaya yang mengikuti gerak posisi matahari tetapi pada basic sederhananya kalau teman-teman memaksimalkan posisi panel surya yaitu posisinya jangan sampai terhalang oleh gedung atau terhalang oleh pohon atau terhalang terhalang oleh apapun itu yang menghalangi matahari dan sebisa mungkin itu posisinya diarahkan apa namanya kalau bisa itu miring jangan kalau sebenarnya saya kan agak rata ya jadi sebagian kalau bisa miring tetapi jangan miring banget jadi miringnya itu dari pagi sampai sore dia kena terus jadi intinya kalau sistem paralel dengan seri pertanyaan bagus mana kalau pencahayaan teman-teman itu kondisinya rata atau bagus itu mending pilih seri tetapi kalau pencahayaan kurang titik letaknya ada yang terang ada yang gelap lebih baik paralel jadi sistem seri dengan sistem paralel itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing kalau untuk sistem paralel itu otomatis arus yang melewati kabel itu akan semakin besar maka disarankan bagi teman-teman yang merangkai sistem paralel itu janganlah memakai kabel-kabel color hijau atau yang warna hijau itu ya yang arusnya kecil minimal pakailah kabel yang dengan diameter besar antara 10 sampai 16 mili kalau dayanya di atas 1000 watt nah itu kalau sistem apa namanya sistem paralel semua ya tapi untuk saya untuk saya sekarang saya menggunakan kabel sebesar 6 mili memang sih saya aku itu masih panas akan tetapi saya mau upgrade masih belum ada dana ya tapi untuk saat ini 6 mili itu cukup tetapi lebih bagus lebih bagus lagi kalau 10 mili ya 10 mili itu lebih bagus jadi ketika terik benar-benar panas itu produksi memang benar-benar bagus nah kelebihan dari sistem paralel yang pertama adalah penempatan posisi panel surya walaupun terhalang salah satu dia akan tetap produksinya bagus yang artinya tidak begitu signifikan berbeda dengan sistem seri yang kedua kalau sistem penempatan eh panel surya itu secara paralel dia mempunyai keunggulan pada SCC atau solar charger controller atau katakanlah kiprok ya jadi SCC nya itu dengan sistem paralel maka SCC tidak begitu akan kerja berat ya anggaplah misalkan ya satu buah panel surya itu menghasilkan tegangan katakanlah 45 volt 45 dikali 3 tapi karena di sistem paralel maka arusnya akan naik akan tetapi tegangannya tetap yang artinya tegangannya akan tetap 45 volt tetapi arusnya akan berlipat gitu ya nah dengan arus berlipat maka beban terberat itu adalah di kabel sedangkan tegangan tetap nah SCC ini dia menurunkan dari tegangan 45 volt menjadi aki paling idealnya berapa sebisa mungkin antara SCC dengan aki itu kalau bisa jangan berbeda jauh input masuk ke SCC dengan aki tidak berbeda jauh itu akan efisiennya semakin tinggi misal katakanlah tegangan dari pv yang masuk adalah 45 volt sedangkan kita memakai sistem 24 volt maka penurunan tegangan dari 45 menjadi 24 ketika disedot itu paling yang 45 dia akan drop menjadi 34 ya karena disedot sama ini kan ada 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 daya yang masuk lah akan tetapi dengan sistem seperti itu itu kinerja SCC akan semakin lebih ringan berbeda dengan case seperti ini misalkan input dari panel surya masuk ke SCC 45 volt tapi SCC ini ke aki adalah 12 volt itu akan mengakibatkan kinerja aki eh kinerja SCC semakin berat simpelnya SCC teman-teman kalau kipasnya sering berputar kita berbicara SCC yang MPPT yang yang real MPPT ya bukan SCC yang MPPT MPPT KW ya ini yang real MPPT ciri-ciri real MPPT dia ada kipas kalau kipasnya ini sering berputar atau kita pegang panas udah pasti dia kerja berat nah kalau punya saya ini karena saya sistem banyak seperti ini bisa dikatakan itu paling sekitar sampai jam 1 atau jam 2 siang ini kerjanya sudah ringan yang artinya jam 1 atau jam 2 siang itu aki bisa dikatakan penuh lah oke teman-teman jadi untuk merangkai sebuah panel surya keseluruhan kita membutuhkan yang pertama itu panel surya itu sendiri yang kedua itu adalah SCC dari SCC ke aki dari aki baru kemudian ke ultrakapasitor dari ultrakapasitor baru ke inverter baru ke beban oke teman-teman sebagai gambaran singkat akan saya coba berjelas instalasi PLTS yang saya pakai ya jadi seperti ini saya hitung total dulu di bagian atas adalah di bagian atas adalah 360 WP dikali 6 ditambah 445 WP dikali 1 ini juga yang satu adalah 540 WP dikali 1 yang ini adalah 36 dikali 6 6 kali 6 36 6 dikali 3 18 18 ditambah 6 36 6 kali 3 18 ditambah 3 21 21 0 ditambah 445 ditambah 540 5 5 5 40 0 6 ditambah 40 14 1 ditambah 45 ditambah 5 5 ditambah 5 10 11 2 3 3 kecil kecil ya 6 dikali 6 36 3 6 dikali 3 adalah 18 ditambah 3 18 ditambah 3 15 20 21 21 betul 445 5 6 tambah 4 10 4 1 oke teman-teman jadi total secara keseluruhan saya hanya menggunakan 3140 WP ya WP jadi kadang ada teman-teman yang mempertanya listrik saya di rumah 900 Watt kira-kira habis berapa hitungannya bukan seperti itu hitungannya adalah selama 24 jam kita mengkonsumsi listrik itu berapa KWH yang kita keluarkan maka akan ketemu dengan berapa jumlah total biaya yang akan kita nanti butuhkan seperti itu nah ini sebagai contoh listrik saya itu 1300 1300 tetapi saya pemakaian per bulan itu hanya tesaran 700 ribu per bulan kadang juga 500 tapi jarang jarang kurang dari 500 jadi saya pemakaian per bulan itu hanya 500 sampai 700 per ribu 500 sampai 700 ribu per bulan untuk membangun sistem PLTS ini saya membutuhkan daya kurang lebih ya 3140 WP ini sebenarnya bukan hitungan konkret atau hitungan secara sistematis akan tetapi karena saya mencicil 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 menambah 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 ketemu lah segini kalau saya kurangin bisa akan tetapi mungkin lifetime dari aki itu sendiri akan kurang dari 10 tahun ya selanjutnya saya bahas kayak gini teman-teman yang lebih penting yang kedua adalah instalasi ini PV dari PV masuk ke SCC dari SCC masuk ke aki dari aki masuk ke ultrakapasitor ultrakapasitor baru ke inverter ultrakapasitor ini amat sangat berperan penting dalam sistem PLTS saya kenapa karena untuk menjaga supaya dari aki itu dia performanya tetap ini rangkaian sederhana ini rangkaian sederhana tetapi mungkin bagi teman-teman dari sekian ini yang dipertanyakan apa ya ultrakapasitor lah ya sekarang akan saya bahas ultrakapasitor ya dari tadi kan saya tidak bahas ultrakapasitor hanya aki dada lulu kalau kita mengingat kenapa sih harus kita kasih ultrakapasitor jadi gini teman-teman anggaplah kita punya aki 100 ampere kalau umur aki kita mau anggaplah 10-15 tahun kalau saya pribadi itu adalah charging dan discharging itu maksimal 5 ampere apa bukan 5 ampere 5% maka otomatis dengan kalau kita punya aki 10 ampere maka kita hanya boleh meminta sebesar 5 ampere saja atau 5% 5% nya kan sama kan 5 ampere karena 5% sama dengan 20 atau dibagi 20 10 dibagi 100 dibagi 20 ketemu 5 ya jadi otomatis 5 ampere maka kalau umur aki ini kita mau umurnya adalah 10 sampai 15 tahun maka dibajibkan kita boleh meminta aki ini yang diambil itu maksimal 5% atau katakanlah maksimal 10 tapi kalau saya menganut 5% 10 sih jarang sih jarang sih 10 antara 5 sampai 10 lah tapi rata-rata di bawah 5 bahkan 5 paling paling maksimal nah anggaplah ini 5% berarti kalau aki kita 100 ampere kita dihitung daya 100 ampere sistemnya kan 12 ya ini dikali 12 maka ketemunlah 60 watt ini fungsi ultrakap fungsi ultrakap obat ultrakap ya ultrakap ultrakap kapasitor atau elko elko tapi nilainya harus barat kalau minimal 100 barat lah fungsi ultrakap jadi fungsi ultrakap itu untuk melindungi aki karena aki 100 ampere maksimal boleh 5 ampere saya memasang aki anggaplah aki saya itu 100 ampere sudah saya aplikasi kan adalah oh ya running di tempat saya itu memang maksimal 5 ampere akan tetapi teman-teman tidak semua peralatan listrik itu misalkan kita sudah setting 5 ampere katakanlah kipas 36 watt kemudian apa-apa semuanya di total anggaplah anggaplah dari semua total beban daya di rumah saya itu sudah memenuhi syarat yaitu cuma 5 ampere daya yang yang dimaksud akan tetapi ada beban-beban yang tidak bisa ditoleransi apakah itu yang satu atau pertama itu jet pump yang kedua kulkas AC tidak termasuk kenapa tidak termasuk mungkin untuk AC zaman dulu itu iya kompresornya dia memang sentakan awal gede tapi untuk AC-AC zaman sekarang katakanlah 2010 ke atas itu semuanya sudah bagus walaupun dia bukan inverter tetapi untuk setas awal AC itu dia tidak ada lonjakan tinggi sudah diproduksi sedemikian rupa udah canggih lah gitu teman-teman akan tetapi kalau untuk jet pump dengan kulkas itu tidak untuk kulkas itu adalah 15 kali lipat lipat untuk jet pump itu sekitar 6 6 kali lipat ya 6 kali lipat anggeplah anggeplah kita punya jet pump yang ukurannya cuma 500 watt saat dia hentakan awal atau sedek ketika dia hidup hentakan awal itu bisa 500 dikali 6 atau katakanlah 3000 watt hanya hitungan 0, sekian detik kalau kulkas itu bisa 15 kali lipat teman-teman kulkas kita di rumah misalkan teman-teman punya kulkas yang katakanlah cuma 90 ampere 90 eh 90 ampere 90 watt tetapi saat pertama jetik ya jetik itu bisa 15 kali lipat atau katakanlah sekitar 1500 watt makanya teman-teman ada yang ada yang bertanya kadang aman enggak sih inverter ini untuk kulkas ya kalau memenuhi syarat ya aman kalau misalkan kulkas saya cuma 90 watt inverter saya 1000 watt kenapa tidak kulkas ya karena 1000 watt itu peaknya berbeda kalau misalkan teman-teman punya inverter 2000 watt kasih ke kulkas 90 ya bisa aman karena ya itu teman-teman tahu sendiri kulkas cuma 90 watt itu bisa 1500 watt tapi hanya hitungan second jadi cetek 1500 watt setelah 1500 watt atau 15 kali lipat dari total daya dia akan kembali running hanya 90 watt saja itu kulkas jet pump cuma 6 kali lipat ngeek dia udah nyala nih air air udah nyala ya udah kalau air udah nyala lagi nyemprot kita misalkan nyemprot taman cuma 500 watt kecil teman-teman akan tetapi saat tentakan awal cutek mau nggak mau 3000 watt itu si jet pump nyala kalau nggak dikasih 3000 watt nggak mau nyala di kulkas juga sama kalau kalau hentakan awal 1500 wattnya dia nggak dicapai otomatis kalau inverternya nggak rusak otomatis ya dia akan biasanya akan bergetar hebat itu kulkasnya dan out udah nggak bisa nyala kulkas 15 kali lipat dari daya tertulis jet pump 6 kali lipat dari daya tertulis nah disinilah fungsi dari ultrakapasitor ya misalkan kita art anggaplah 500 watt anggaplah 500 watt untuk jet pump ya oh iya saya punya jet pump 500 watt dan inverter saya inverter saya atau aki saya itu diumpankan ke jet pump yang 500 watt sudah memenuhi charging 5% artinya oh iya kalau dari aki saya dimasukkan ke inverter dengan disedot 500 watt itu artinya sudah charging dan disedot sebesar 5% akan tetapi untuk stat awal kan 3000 nah untuk mengakali stat awal ini teman-teman untuk mengakali stat awal ini supaya akinya tidak rusak maka gunakanlah ultrakap atau ultrakapasitor kalau seandainya tidak ada tidak ada ultrakap maka tidak akan tercapai 5% misalkan nih DOD 5% atau katakanlah eh gampangnya kayak gini ya teman-teman katakanlah 6 anggaplah enggak usah jauh-jauh anggaplah kulkas kita dayanya cuma 60 watt maka hentakan awal kulkas kita adalah 60 dikali 15 atau sekitar 60 dikali 6 kali 5 3 1 kali 6 6 ditambah 3 900 ya 900 watt ini dalam milisecond ya milisecond 600 watt itu sudah running tetapi hentakan awal adalah 900 watt nah aki kita anggaplah kita cuma 100 ampere kalau aki kita 100 ampere maka charging dan disargingnya charging yaitu ketika ada di asetnya disarging adalah diambil kebeban anggaplah charging dan disargingnya itu kita menganut cuma 5% atau dibagi 20 ya dibagi 20 maka ketemu angkanya adalah 100 dibagi 20 ketemunya adalah 5 5 ampere nah 5 ampere karena sistemnya 12 volt maka 12 volt kali 5 sama dengan 60 ya aki 100 ampere aki 100 ampere kalau kita menganut supaya umur bisa antara 10 sampai 15 tahun maka charging dan disarginya harus maksimal 5% kalau saya nah kalau 5% maka 12 kali 5 ketemu adalah 60 watt maka aki 100 ampere buat mengasih beban 60 watt anggaplah 60 watt ini kulkas 60 watt ini kulkas ini tidak boleh maka kita akan cepat rusak kenapa karena bebannya kulkas kalau seandainya ini bebannya cuma beban katakanlah TV atau mungkin mesin lampu lah ya lampu penerangan tidak masalah tapi kalau kulkas ini tidak bisa maka disini harus ada ultrakapasitor ultrakap ya ultrakapasitor minimal ya sekitar katakanlah 200 warat 200 warat cukup ya jadi 100 ampere maka 12 volt dikali 5 60 yaitu 60 watt yang artinya arus yang maksimal yang keluar dari di aki 50 akan tetapi saat bentakan atur awal itu yang saya bilang tadi 900 kalau dikita kalkulasikan maka 900 watt dibagi 900 watt dibagi 12 berapa ya ini harusnya pakai kalkulator 900 watt dibagi 90 dibagi 12 ah lama pakai handphone aja matematika saya teletoy 900 dibagi 12 ketemulah 75 sekarang teman-teman bisa bayangkan kalau kita tidak ada bantuan ultrakap maka ketika kulkas membutuhkan 900 watt maka arus yang disedot adalah 75 ampere yang artinya hampir 100% ya 75% kan 75% disedot dari arus aki wah bukan 15 tahun bukan 10 tahun yang ada paling 2 tahun out 2 sampai 4 tahun out udah rusak aki ganti itu tapi dengan adanya ultrakapasitor maka walaupun ini 100 ampere ya ini apa walaupun ini nyedotnya nyedotnya ini 75 ampere hentakan awal itu 75 ampere tapi dengan ada bantuan ultrakapasitor ya maka otomatis otomatis sisanya itu akan ngambil dari ultrakapasitor yang artinya ini akan terpenuhi ya yang artinya mungkin dari aki itu hanya mungkin katakanlah 5 ampere nanti sisanya dia ngambil dari ultrakapasitor jadi ini 5 ampere aja biar selebihnya nanti ultrakapasitor yang menangani tapi yaitu sifat dari ultrakapasitor dia adalah charging dan disargingnya cepat memang sih dia CCA-nya tinggi ultrakapasitor itu 1 CCA tinggi 2 charging atau disarging cepat misalkan nilainya katakanlah 500 barat untuk mengisi ultrakapasitor 500 barat 500 barat ya itu membutuhkan waktu katakanlah 1 menit 1 menit tapi ultrakapasitor 500 barat saat hentakan awal atau beban diambil seketika itu dia bisa memberi CCA yang tinggi anggaplah ini kalau aki 100 ampere CCA paling berapa sih ya contoh leola 100 ampere CCA anggaplah 700 tapi kalau ultrakapasitor 500 barat ini CCA 500 barat sebentar kalau 250 barat itu kisaran 2500 kalau 500 barat berarti 250 dikali 2 sekitar 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 5000 lah 5000 CCA CCA itu singkatan adalah apa ya saya lupa cold cranking amp oke teman-teman saya lagi lupa cold cranking amp yaitu ampere ya cold cranking itu semacam kayak jadi kayak gini lah gambaran orang bodohnya itu teman-teman ya gambaran orang bodoh itu aki antara plus dengan min ketika di shortkan itu itu terukur daya yang bisa dikonsumsi adalah berapa ampere contoh aki 100 ampere kalau aki 100 ampere plus dengan min di ya begini disatukan dengan kekuatan penuh maka arus kalau yang kita ukur pakai tangan ampere itu akan terukur kisaran 700 ampere nah ultrakapasitor itu ukurannya cuma 500 barat tetapi saat digabung itu bisa sampai 5000 nah akan tetapi untuk durasi lifetime lama itu tidak bisa durasi lifetime lama untuk konsumsi daya lama itu harus memakai aki saya kadang jangan salah kaprah oh iya ultrakapasitor kan cc-nya tinggi apa bisa menggantikan posisi aki tidak bisa ultrakapasitor memang tinggi cc-nya tetapi saat dikonsumsi dia cepat habis aki memang rendah cc-nya tapi dia bisa terus-terusan dan lama gitu ultrakapasitor itu bukan satuannya dalam watt hour bukan dia satuannya varat dan memang cara kerjanya seperti itu makanya ultrakapasitor itu dimanfaatkan untuk membantu aki saat kita ada beban kejut yang tinggi katakanlah kulkas 60 watt hentakannya 90 watt hentakannya 900 watt kalau 900 watt kita apa ambil dari aki semua yaw aki tidak tercapai charging dan disarging 5% gitu makalah dibutuhkan yang namanya ultrakapasitor gitu itulah dia teman-teman mengapak ultrakapasitor amat sangat penting bagi kelistrikan tetapi tidak semua instalasi di rumah teman-teman menggunakan ultrakapasitor ya jadi ultrakapasitor itu hanya dipakai bagi teman-teman yang menggunakan beban kejut seperti kulkas jet pump yang mesin-mesin yang gede ya tapi kalau bebannya paling oh iya saya di rumah cuma pakai lampu kalau seandainya saya pakai ultrakapasitor apa lebih bagus tidak usah itu hanya buang-buang uang buang-buang budget lebih baik kalau seandainya lampu lebih baik teman-teman nambah aki atau nambah daya panel surya untuk memperbanyak supaya lampunya itu bisa tahan lama atau mungkin menambah jumlah lampu karena nggak perlu namanya ultrakapasitor intinya ultrakapasitor itu hanya difungsikan atau hanya dibutuhkan kalau teman-teman di rumah memakai kulkas jet pump atau semua eee barang yang ada beban budgetnya tinggi kalau tidak ada beban budgetnya tinggi tidak usah hanya buang-buang duit banyak kadang ada teman-teman yang bertanya tuh ultrakapasitor di rumah buat apa pengaruhnya apa apakah pengaruh pakai ultrakapasitor ya buang teman-teman pakainya cuma lampu doang nggak usah pakai kalau ultrakapasitor itu nggak bakalan mengaruh ultrakapasitor kadang ada oh iya saya pakai ultrakapasitor otomatis saya jadi lebih awet oh iya saya pakai ultrakapasitor tapi kok sama aja jadi lihat dulu bebannya apa kalau bebannya lampu nggak usah cuma TV doang nggak usah kesuali kalau ada pulkas ada jet pump itu amat sangat menentukan dari umur raki umur raki kalau mau umurnya 10 sampai 15 tahun itu wajib 5% 5% ya inverter apa PLTS 15 tahun syarat PLTS 15 tahun syarat PLTS 15 tahun 10 sampai 15 tahun lah 1 CHG atau Discharging Aki charging atau Discharging Aki adalah 5% atau maksimal 10% tidak boleh lebih 5% itu running tapi 10 ya ya saat-saat ada beban kejut lah nambah sedikit itu tapi maksimal 10 itu itu syarat satu ya syarat yang kedua itu baterai kalau kita memakai sistem VLRA itu baterai VLRA itu tidak boleh tidak boleh kurang dari 60% kalau saya setiap pagi itu selalu terpantau di 12, minimal 12,5 ya update status pagi sekarang jam 4.37 25 Agustus pagi ya 4.37 setengah lima pagi untuk VV sekarang konsumsi setengah banyak ya kemudian perapi kemudian perapi kemudian perapi 12. IB就将 Ini 12,6 ini 12,6 ini Ini sudah mau terbit pacar ya segalagi ada pacar ini adegan subuh 12,6 Mari kita lihat ke depannya Sekarang sudah pagi Jam setengah sembilan Ampere Nah sekarang jadi 9kWh ya KWH nya Harusnya sudah terpakai buat Biasa peres-peres rumah Aik turun-aik turun Sekarang Kita cek Berapa Pasokan Tegangan aki Jadi untuk sistem 24kWh Itu per aki 12,9kWh Tapi kalau di SCC nya ini Tegangannya sudah 25,7kWh ya 25,8kWh Jam setengah sembilan Kondisinya Eh Jam setengah sembilan Cuaca hari ini Cuaca hari ini Dipukasi Lumayan Cerah ya Nah ini panelnya Cuaca nya bagus Ini masih pagi Dan Berapa Beberapa PV Kinerja nya kurang Maksimal Dikarenakan Pemasangan Pemasangan nya Sebelah utara itu Kan gak kena Sinar matahari Ya Nah itu bagian atas Jadi yang kena Duluan itu Adalah Bagian Selatan Sedangkan bagian utara itu Nempel ke tembok ya Nempel ke tembok Jadi Otomatis Jam Segini Belum dapat Paran Sinar Item Itu Ada 3 buah panel Yang saya Seri Dan hasilnya masih Maksimal Nanti dia bisa menjemah Maksimal Kalau di atas jam 10 ya Di atas jam 10 Dia bagus Tetapi Kalau yang Area Setelah Sini Yang lebih dekat Ke arah selatan Itu Bagus Karena Kondisinya Langsung Terpapar Matahari Pagi Matahari Sangat Wow Kondisinya Serah Tidak ada Awan Halo Oke Laporan jam Setengah Sembilan Pagi Tegangan aki terpantai masih di Firuk Overwatch Hai koma sembilan hai 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 12,9 volt untuk solar panel yang terkena panas itu mendapat jumbangan 7 ampere 6-7 ampere lah sedangkan yang bagian utara tidak kena panas ini sekitar ada 1,5 tetapi ya kurang lebih realitasnya dua nah sore 13.00 malam ya kondisi mahrib sedulur di-mahrib kerjaan masih pelantakan betul lah buat besok dilanjut nih sekarang jam menunjukkan pukul 18 kurang 5 menit Hai tegangan lagi sudah full ya tapi disini tinggal 12,8 karena dari tadi jam 4 kita gunakan lumayan besar untuk kebutuhan sore ya biasa peres-peres rumah ini PLTS off-grid 24 jam tegangan sekarang 25,5 25,5 Hai biasa ini Max kebeli ngacau-ngacau cek ini tegangan 25,6 ya kalau di ininya loadnya 10% atau sedang diambil tapi ya Coba kita lihat di wattmeter di wattmeter biasa menunjukkan 101,1 ampere atau sekitar 205 watt 151 ampere harusnya di atas 220 watt ini agak ngacau AC 3.4 pk saya setting ke 27 tracet celsius ya 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 untuk jam sekarang menunjukkan pukul berapa ya 10 ya jam 10 kurang sedikit malam terus lagi untuk jam segini biasa buat nonton TV dan sebagainya lah ya ini buat pemidupan TV dan perangkat pemutar film apa ya udah dulu kayaknya udah Sido Z10 Pro kemudian dibawahnya ada power ampli maran ini ampli tabung sama blu-ray cuma kondisinya mati ya jadi cuma ini doang bisa nya paling kipas ada ini colokannya saya pasang wattmeternya disini terpantau ya ini jangan dibaca waknya ya jadi yang dibaca itu ampere nya terpantau 220 volt tebangan bootnya harusnya 2,26 ampere ya tinggal Juli 2021 jam 2145 jam 2145 di media player juga sama jam 945 hahaha ini formatnya ini gak sesuai ya formatnya gak sesuai eh ini kulkas tapi belum nyetek kayaknya coba saya cetekan wah langsung kutus kulkas hidup dari tadi hidup sih cuman kompresornya belum nyala nih suara kompresor hanya harusnya naik naik sekarang menjadi 2,2,42 ampere ya 2,43 ampere 2,43 ampere beban AC 345 tapi kondisinya udah ACnya kondisinya didalamnya sudah udah dingin waduh ada tikus ada tikus nah hasilnya disini pojok anak-anak ini saya pakai merk Daikin R32 nih irit sih tapi kalau lagi tentakan awal lumayan poros dan kalau kondisi sering dibuka ya poros banget itu terus kita pantau rapat tegangan AK nya kita lihat dari sini ya ini ada MPPT solar charger controller yang pomister saya lebih percaya sama ini karena tegangannya lebih akurat dibanding sama Max sky blue Max sky blue itu 25,3 tapi kayaknya terlalu tinggi gini jadi kalau saya ukur pakai multitester yang ini lebih akurat 25,3 coba saya hidup apa cek juga di inverternya berapa load 21% baterai 25,2 ya sama ya baterainya 25,2 sama pagi ini pagi jam katakanlah jam 6.30 WIB nah ini sore sekitar jam 0 jam 19 jadi ketika sore sore ya sekitar jam 7 malam itu tegangan AKI saya itu 13 volt tetapi ketika pagi tetapi ketika pagi atau sekitar jam 6.30 WIB itu tegangan AKI saya adalah 12,5 volt yang artinya pagi-pagi 12,5 seret siang-siang di test ketemu sore 13 siang dikonsumsi juga jadi siang ya di test ya dikonsumsi ya gitu loh ya jadi ketemu 12,5 sore sore udah 13 volt kalau siang-siang sih otomatis 14 karena lagi di test ya sore sore katakanlah ini kan kondisi dimana tidak ada tidak ada panel surya yang masuk di sinari matahari ya jadi udah gelap lah jam 7 kan udah gelap udah gak ada pencahayaan jadi kalau pagi 12,5 sore 13,13 volt itu syaratnya harus seperti ini teman-teman tidak boleh kurang dari angka 12,5 ya pokoknya setelah 12,5 itu harus dinaikkan lagi bagaimana caranya supaya AKI 12,5 dinaikkan lagi udah turun menjadi 12,5 dinaikkan lagi jangan sampai AKI kalau sudah ketemu 12,5 diambil itu umurnya pasti di bawah 10 tahun kalau saya 12,5 itu jam 6.30 yang artinya udah ketemu siang dong karena udah ketemu siang maka otomatis AKI nya naik 12,6 12,7 dan berakhir di 14 14,3 katakanlah ya siang 14,3 nah kalau udah 14,3 baru dia akan sore sore kan udah gak ada penyinaran ya sekitar jam 7 saya ukur di 19 jadi syarat yang pertama adalah charging dan di charging ada 5-10 5% untuk maksimal running terus 10% adalah saat kondisi beban kejut ya beban kejut beban kejut maksimal 10% yang kedua syarat yang kedua adalah baterai tidak boleh kurang dari 12,5 yang artinya kalau 12,5 volt dia harus sudah ketemu pagi ya kalau pagi-pagi dia harus 12,5 volt dan kalau udah sampai sore dia harus harus ketemu sampai 13 volt juga sekitar jam 7 yang artinya performanya itu masih oke lah ya pokoknya 12,5 naik 12,5 naik ini syarat satu syarat dua kemudian syarat yang ketiga apa ya yang paling penting ini teman-teman syarat yang ketiga ya biasa lah syarat ketiga contoh kayak panel surya itu perawatan siram pivi jadi kalau syarat yang ketiga ya perawatan pivi lah biasa panel surya nya disiram dibersihkan gitu aja sih kemudian kalau kita mau awet inverter nya itu memang sih paling bagus putus sama PLN ya tapi ada-ada juga sih yang kita masih join sama PLN tapi kalau join sama PLN itu memang harus ada sistem ATS tetapi kalau sistem ATS nya itu masih kurang bagus biasanya ada yang rusak lah ada apa lah inverter nya saran saya kalau teman-teman mau awet itu lebih baik memakai sistem hybrid yang memakai low frequency atau memakai trafo donat yang gede gitu otomatis itu inverter nya sudah ada ATS sudah ada charging aki sudah ada cut off nya dan sebagainya itu lebih awet tetapi kalau teman-teman menganut seperti ini ini karena saya itu 24 jam teman-teman 24 siang malam saya selalu menggunakan PLTS dengan catatan hanya kondisi tidak banyak mendung atau tidak hujan tapi kalau hujan ya mau mau lagi ya demi menyelamatkan aki saya matikan sistem PLT saya atau saya matikan duban dari PLT saya biarkanlah dia ngambil dari aki sisanya saya ngambil dari PLN kayak gitu oke ini adalah syarat PLT supaya umur antara 10 sampai 15 tahun ya charging dan di charging 5 sampai 20% baterai tidak boleh kurang dari 12,5 pokoknya pagi jam 6 harus sudah ketemu si 12,5 ketemu sinar matahari diisi lagi gitu teman-teman saya mau akan menghitung aki yang saya gunakan teman-teman aki yang saya gunakan itu cuma ukurannya adalah 170 ampere dikali 10 ditambah 190 ampere dikali 4 ini sama dengan 1700 ampere yang ini adalah 19 dikali 4 19 kali 2, 38 terima kasih 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 dari itu sudah juta dua ratus akan tetapi ketika rusak itu masih bisa di kilo-an dan kalau di kilo itu untuk sekarang harga per kilo itu kurang lebih Sekitar Rp12.000 dan total dari berat-at itu adalah 60 60 kg kg artinya 60 dikali 12 262 126 162 artinya tuh 720.000 ya artinya kalau kita punya sistem PLTS akis parah apapun rusaknya itu kita masih bisa kembalian yaitu 720.000 atau katakanlah 21 dibagi itu tiga atau katakanlah 30% 30% kalau aki kita nanti rusak fatal total itu kita masih mendapat kembalian sebesar 30% atau kita menderita kerugian 70% ya jadi itu 30% nya kita bisa ambil kembali deposit kayak gitu tetapi keuntungannya ya kita kan sudah pakai lama kita keuntungannya yang pertama kita pakai lama terus yang kedua kita kondisi mati lampu kita juga masih bisa mengkonsumsi itu teman-teman Oke kita aja teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh